Penyidik Balda Bali mengkonfrontir ulang keterangan saksi kunci kasus pembunuhan Angelin Kamis Pagi. Pemeriksaan dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan kasus ini. Tiga orang saksi diperiksa ulang penyidik Polresta dan Pasar Kamis Pagi. Mereka adalah saksi-saksi yang berada di lokasi pembunuhan Angelin. Di antaranya Dewa Ketutraka, Rahmat Handono, dan Susiani. Pemeriksaan ini mendapat pendampingan dari pihak P2TP2A dan LPSK. Selain konfrontasi, penyidik akan memastikan kembali posisi Dewa Raka yang melihat Margaret menginjak lubang berisi jenazah Angelin dan menyampaikan kejadian ini kepada Rahmat Handono. Keterangan ini sebelumnya telah disampaikan oleh Dewa Raka, namun sempat dicabut dalam berita acara pemeriksaan. Kita ikuti saja proses ini. Proses yang lagi berjalan ini. Kan tidak menggunakan asumsi. Kita melaksanakan proses penyidikan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan. Sesuai dengan pembunuhan unsur pasal yang diterapkan. Yang jelas, perbuatan kejahatan ini sangat bersih, sangat rapi. Sangat bersih, sangat rapi. Jika berkas perkara sudah lengkap, Polda Bali akan segera melimpahkan kasus ini ke Jaksa Penuntut Umum JPU. Sebelumnya Rabu siang, pengadilan Negeri dan Pasar Bali menolak pengajuan praperadilan tersangka pembunuhan Angelin Margaret Megawai. Pemohon dinilai tak bisa buktikan dasar pengajuan gugatannya. Margaret menggugat penetapan status tersangka pembunuhan yang disandangnya ke Polda Bali. Pihaknya menilai penetapan tersangka karena adanya desakan publik. Margaret Megawai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan anak angkatnya Angelin. Selain Margaret, Polda Bali juga menetapkan satu tersangka lain dalam kasus ini yaitu Agustai Hamdamai. Selamat kurniawan melaporkan untuk NET.